Intro Apa kabar saudara sekalian? Saya Pendeta Roni Mandang Hari ini kita akan membaca bersama dari imamat 15 sampai 17 Dalam memahami imamat fasal 15 harus terlebih dahulu memahami fasal 12 sampai fasal 14 Sebab dalam fasal 15 berbicara tentang penyakit kelamin Satu cairan yang mengalir keluar dari dalam tubuh Sementara dalam imamat fasal 12 berisi tentang haid yang dialami perempuan setiap bulan Selanjutnya dalam fasal 13 sampai fasal 14 tentang penyakit kulit Dalam imamat fasal 15 berisikan tentang ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan Imamat fasal 15 mendiagnosis tentang lelehan, darah, nanah, dan lainnya yang keluar dari alat reproduksi Alkitab mencatatnya sebagai penyakit kelamin Pada imamat fasal 12 dikatakan bahwa bila terjadi pada seorang wanita Darah akan berhenti keluar pada waktu yang ditentukan Sedangkan pada imamat fasal 15 mengajarkan bahwa jika dari alat reproduksi perempuan atau laki-laki Mengeluarkan sesuatu maka dirinya akan menjadi najis Bahkan bangsa Israel dan tempat suci Allah pun akan menjadi najis Kitab imamat fasal 15 mengajak kita untuk berhubungan dengan kudus antar suami dan istri Pada imamat fasal 16 berisi tentang hari raya pendamaian Di mana bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran Dan menginginkan dosa mereka dihapuskan Sebab penetapan hari raya pendamaian adalah untuk penghapusan dosa Mereka menetapkan satu hari itu adalah hari raya pendamaian Dengan nama Yom Kipur hari penebusan atau hari pendamaian Dimana pada hari Yom Kipur para imam harus membuang undi Bagi dua ekor kambing jantan yang terbaik untuk Allah sebagai korban penghapus dosa Dan untuk asasel sebagai pendamaian Kedua kambing itu dijadikan korban penghapus dosa Dimana satu dipersembahkan kepada Allah Dan yang satu harus dilepaskan hidup-hidup ke Padanggurun untuk asasel Sebenarnya banyak kontroversi tentang asasel Namun sepertinya itu merujuk pada satu tempat di Padanggurun Kambing untuk asasel itu membawa dosa dan pelanggaran orang Israel Kambing itu menanggung semua pelanggaran Hari raya pendamaian ini menggambarkan kisah tentang penyalipan Yesus Yang dibawa ke Golgotha keluar dari kota Imamat fasal 17 berisi tentang ketetapan untuk tidak makan darah Saudara-saudara imamat fasal 1 sampai fasal 7 berisi tentang jenis-jenis korban bagi Allah Salah satunya korban keselamatan bukan? Bangsa Israel memberikan korban bagi Allah Namun mereka membagikan dan memakannya sebagai makanan yang diberikan oleh Tuhan Namun ada hal yang penting Saat mempersembahkan korban penghapus dosa Darah disiram ke sekeliling medzbah atau dibubukan sedikit pada tanduk-tanduk medzbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian Membereskan darah menjadi masalah bagi orang lewi Sebab pada imamat fasal 17 Mengatur tentang larangan tidak boleh membakar darah Darah adalah nyawa Nyawa adalah milik Allah Dalam imamat fasal 17 mengandung pengajaran tentang makanan Apa yang boleh mereka makan Dan apa yang tidak boleh mereka makan Melalui hidup yang beribadah kepada Tuhan Saya berharap dengan membaca imamat fasal 15 sampai 17 Kita semua menjadi orang Kristen Yang mempersembahkan diri sebagai korban yang kudus bagi Tuhan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Berbicara lah kepada orang Israel Dan katakan kepada mereka Apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan Maka najislah ia karena lelehannya itu Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu Bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir Atau bila auratnya menahannya Sehingga tidak mengeluarkan lelehan Maka itulah kenajisannya Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis Dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya Haruslah mencuci pakaiannya Membasuh tubuhnya dengan air Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam Siapa yang duduk di atas barang Yang telah diduduki oleh orang yang demikian Haruslah mencuci pakaiannya Membasuh tubuhnya dengan air Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian Haruslah mencuci pakaiannya Membasuh tubuhnya dengan air Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam Apabila orang yang demikian Meludahi orang yang tahir Haruslah orang ini mencuci pakaiannya Membasuh tubuhnya dengan air Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam Dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian Menjadi najis Setiap orang yang kena kepada sesuatu Bekas tempat orang tadi Menjadi najis sampai matahari terbenam Siapa yang mengangkatnya Haruslah mencuci pakaiannya Membasuh tubuhnya dengan air Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam Dan setiap orang yang kena kepada orang yang demikian Sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air Haruslah mencuci pakaiannya Membasuh tubuhnya dengan air Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam Kalau orang itu kena pada belanga tanah Itu haruslah dipecahkan Dan setiap perkakas kayu Haruslah dicuci dengan air Apabila orang yang demikian Sudah bersih dari lelehannya Ia harus menghitung tujuh hari lagi Untuk dapat dinyatakan tahir Lalu mencuci pakaiannya Membasuh tubuhnya dengan air mengalir Maka ia menjadi tahir Pada hari yang kedelapan Ia harus mengambil dua ekor burung tekukur Atau dua ekor anak burung merpati Dan datang ke hadapan Tuhan Ke pintu kemah pertemuan Dan menyerahkan burung-burung itu Kepada imam Lalu imam harus mempersembahkannya Yang seekor sebagai korban penghapus dosa Dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran Dengan demikian Imam mengadakan pendamaian bagi orang itu Di hadapan Tuhan Karena lelehannya Apabila seorang laki-laki Tertumpah maninya Ia harus membasuh seluruh tubuhnya Dengan air Dan ia menjadi najis Sampai matahari terbenam Setiap pakaian dan setiap kulit Yang kena tumpahan mani itu Haruslah dicuci dengan air Dan menjadi najis Sampai matahari terbenam Juga seorang perempuan Kalau seorang laki-laki Tidur dengan dia Dengan ada tumpahan mani Maka keduanya Harus membasuh tubuhnya dengan air Dan mereka menjadi najis Sampai matahari terbenam Apabila seorang perempuan Mengeluarkan lelehan Dan lelehannya itu adalah Darah dari auratnya Ia harus tujuh hari Lamanya Dalam cemar kainnya Dan setiap orang yang kena Kepadanya Menjadi najis Sampai matahari terbenam Segala sesuatu yang ditidurinya Selama ia cemar kain Menjadi najis Dan segala sesuatu yang didudukinya Menjadi najis juga Setiap orang yang kena Kepada tempat tidur perempuan itu Haruslah mencuci pakaiannya Membasuh tubuhnya dengan air Dan ia menjadi najis Sampai matahari terbenam Setiap orang yang kena Kepada sesuatu barang Yang diduduki perempuan itu Haruslah mencuci pakaiannya Membasuh diri dengan air Dan ia menjadi najis Sampai matahari terbenam Juga pada waktu ia kena Kepada sesuatu Yang ada di tempat tidur Atau di atas barang Yang diduduki perempuan itu Ia menjadi najis Sampai matahari terbenam Jikalau seorang laki-laki Tidur dengan perempuan itu Dan ia kena cemar kain perempuan itu Maka ia menjadi najis Selama tujuh hari Dan setiap tempat tidur yang ditidurinya Menjadi najis juga Apabila seorang perempuan Berhari-hari lamanya Mengeluarkan lelehan Yakni lelehan darah Yang bukan pada waktu cemar kainnya Atau apabila ia mengeluarkan lelehan Lebih lama dari waktu cemar kainnya Maka selama lelehannya Yang najis itu Perempuan itu Adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya Yakni ia najis Setiap tempat tidur yang ditidurinya Selama ia mengeluarkan lelehan Haruslah baginya Seperti tempat tidur Pada waktu cemar kainnya Dan setiap barang yang didudukinya Menjadi najis Sama seperti kenajisan cemar kainnya Setiap orang yang kena Kepada barang-barang itu Menjadi najis Dan ia harus mencuci pakaiannya Membasuh tubuhnya dengan air Dan ia menjadi najis Sampai matahari terbenam Tetapi jikalau perempuan itu Sudah tahir dari lelehannya Ia harus menghitung tujuh hari lagi Sesudah itu Barulah ia menjadi tahir Pada hari yang kedelapan Ia harus mengambil Dua ekor burung tekukur Atau dua ekor Anak burung merpati Dan membawanya kepada imam Ke pintu kemah pertemuan Imam harus mempersembahkan Yang seekor sebagai korban penghapus dosa Dan yang seekor lagi Sebagai korban bakaran Dengan demikian Imam mengadakan pendamaian Bagi orang itu Di hadapan Tuhan Karena lelehannya Yang najis itu Begitulah Kamu harus menghindarkan Orang Israel Dari kenajisannya Supaya mereka Jangan mati Di dalam kenajisannya Bila mereka Menajiskan kemah suciku Yang ada Di tengah-tengah mereka itu Itulah hukum Tentang seorang laki-laki Yang mengeluarkan lelehan Atau yang tertumpah Maninya Yang menyebabkan dia najis Dan Tentang seorang perempuan Yang bercemar kain Dan tentang seseorang Baik laki-laki Maupun perempuan Yang mengeluarkan lelehan Dan tentang laki-laki Yang tidur Dengan perempuan yang najis Sesudah kedua Anak Harun mati Yang terjadi pada waktu Mereka mendekat Kehadapan Tuhan Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Firman Tuhan Kepadanya Katakanlah kepada Harun Kakakmu Supaya ia jangan Sembarang waktu Masuk ke dalam tempat Kudus Di belakang tabir Kedepan tutup Pendamaian Yang di atas tabut Supaya jangan Ia mati Karena Aku Menampakkan diri Dalam awan Di atas Tutup Pendamaian Beginilah caranya Harun Masuk ke dalam Tempat kudus itu Yakni Dengan membawa Seekor lembu jantan muda Untuk korban Penghapus dosa Dan seekor Domba jantan Untuk korban Bakaran Ia harus Mengenakan Kemeja lenan Yang kudus Dan ia harus Menutupi Auratnya Dengan celana Lenan Dan ia harus Memakai Ikat pinggang Lenan Dan berlilitkan Serban Lenan Itulah Pakaian kudus Yang harus Dikenakannya Sesudah Ia Membasuh Tubuhnya Dengan air Dari Umat Israel Ia harus Mengambil Dua ekor Kambing Jantan Untuk korban Penghapus dosa Dan seekor Domba jantan Untuk korban Bakaran Kemudian Harun Harus Mempersembahkan Lembu jantan Yang akan Menjadi korban Penghapus dosa Baginya Sendiri Dan Dengan demikian Mengadakan Pendamaian Baginya Dan Bagi Keluarganya Ia harus Mengambil Kedua ekor Kambing Jantan Itu Dan Menempatkannya Di hadapan Tuhan Di depan Pintu Kemah Pertemuan Dan harus Membuang Undi Atas Kedua Kambing Jantan Itu Sebuah Undi Bagi Tuhan Dan Sebuah Bagi Azazel Lalu Harun Harun Harus Mempersembahkan Kambing Jantan Yang Kena Undi Bagi Tuhan Itu Dan Mengolahnya Sebagai Korban Penghapus Dosa Tetapi Kambing Jantan Yang Kena Undi Bagi Azazel Haruslah Ditempatkan Hidup Hidup Di hadapan Tuhan Untuk Mengadakan Pendamaian Lalu Dilepaskan Bagi Azazel Kepadang Gurun Harun Harus Mempersembahkan Lembu Jantan Yang Akan Menjadi Korban Penghapus Dosa Baginya Sendiri Dan Mengadakan Pendamaian Baginya Dan Bagi Keluarganya Ia Harus Menyembelih Lembu Jantan Itu Dan Ia Harus Mengambil Perbaraan Berisi Penuh Bara Api Dari Atas Mesbah Yang Dihadapan Tuhan Serta Serangkup Penuh Ukupan Dari Wangi-wangian Yang Digiling Sampai Halus Lalu Membawanya Masuk Ke Belakang Tabir Kemudian Ia Harus Meletakkan Ukupan Itu Di Atas Api Yang Dihadapan Tuhan Sehingga Asap Ukupan Itu Menutupi Tutup Pendamaian Yang Di Atas Hukum Allah Supaya Ia Jangan Mati Lalu Ia Harus Mengambil Sedikit Dari Darah Lembu Jantan Itu Dan Memercikannya Dengan Jarinya Ke Atas Tutup Pendamaian Di Bagian Muka Dan Kedepan Tutup Pendamaian Itu Ia Harus Memercikkan Sedikit Dari Darah Itu Dengan Jarinya Tujuh Kali Lalu Ia Harus Menyembelih Domba Jantan Yang Akan Menjadi Korban Penghapus Dosa Bagi Bangsa Itu Dan Membawa Darahnya Masuk Ke Belakang Tabir Kemudian Haruslah Diperbuatnya Dengan Darah Itu Seperti Yang Diperbuatnya Dengan Darah Lembu Jantan Yakni Ia Harus Memercikannya Ke Atas Tutup Pendamaian Dan Kedepan Tutup Pendamaian Itu Dengan Demikian Ia Mengadakan Pendamaian Bagi Tempat Kudus Itu Karena Segala Kenajisan Orang Israel Dan Karena Segala Pelenggaran Mereka Apapun Juga Dosa Mereka Demikianlah Harus Diperbuatnya Dengan Kemah Pertemuan Yang Tetap Diam Diantara Mereka Di Tengah Tengah Segala Kenajisan Mereka Seorang Pun Tidak Boleh Hadir Di Dalam Kemah Pertemuan Bila Harun Masuk Untuk Mengadakan Pendamaian Di Tempat Kudus Sampai Ia Keluar Setelah Mengadakan Pendamaian Baginya Sendiri Bagi Keluarganya Dan Bagi Seluruh Jemaah Orang Israel Kemudian Kemudian Haruslah Ia Pergi Keluar Kemesbah Yang Ada Di Hadapan Tuhan Dan Mengadakan Pendamaian Bagi Mesbah Itu Ia Harus Mengambil Sedikit Dari Darah Lembu Jantan Dan Dari Darah Domba Jantan Itu Dan Membubuhnya Pada Tanduk Tanduk Mesbah Kemudian Ia Harus Memercikan Sedikit Dari Darah Itu Kemesbah Itu Dengan Jarinya Tujuh Kali Dan Mentahirkan Serta Menguduskannya Dari Segala Kenajisan Orang Israel Setelah Selesai Mengadakan Pendamaian Bagi Tempat Kudus Dan Kemah Pertemuan Serta Mesbah Ia Harus Mempersembahkan Kambing Jantan Yang Masih Hidup Itu Dan Harun Harus Meletakkan Kedua Tangannya Ke Atas Kepala Kambing Jantan Yang Hidup Itu Dan Mengakui Di Atas Kepala Kambing Itu Segala Kesalahan Orang Israel Dan Segala Pelanggaran Mereka Apapun Juga Dosa Mereka Ia Harus Menanggungkan Semuanya Itu Ke Atas Kepala Kambing Jantan Itu Dan Kemudian Melepaskannya Kepadang Gurun Dengan Perantaraan Seseorang Yang Sudah Siap Sedia Untuk Itu Demikianlah Kambing Jantan Itu Harus Mengangkut Segala Kesalahan Israel Ke Tanah Tanah Tandus Dan Kambing Itu Harus Dilepaskan Di Padang Gurun Sesudah Itu Harun Harun Harus Masuk Kedalam Kemah Pertemuan Dan Menanggalkan Pakaian Lenan Yang Dikenakannya Ketika Ia Masuk Kedalam Tempat Kudus Dan Harus Meninggalkannya Disana Ia Harus Membasuh Tubuhnya Dengan Air Di Suatu Tempat Yang Kudus Dan Mengenakan Pakaiannya Sendiri Lalu Ia Harus Keluar Dan Mempersebahkan Korban Bakarannya Sendiri Dan Korban Bakaran Bangsa Itu Dengan Demikian Ia Mengadakan Pendamaian Baginya Sendiri Dan Bagi Bangsa Itu Kemudian Ia Harus Membakar Lemak Korban Penghapus Dosa Di Atas Mesbah Maka Orang Yang Melepaskan Kambing Jantan Bagi Azazal Itu Harus Mencuci Pakaiannya Membasuh Tubuhnya Dengan Air Dan Sesudah Itu Barulah Boleh Masuk Kepertemahan Lembu Jantan Dan Kambing Jantan Korban Penghapus Dosa Yang Darahnya Telah Dibawa Masuk Untuk Mengadakan Pendamaian Di Dalam Tempat Kudus Harus Dibawa Keluar Dari Perkemahan Dan Kulitnya Dagingnya Dan Kotorannya Harus Dibakar Habis Siapa Yang Membakar Semuanya Itu Harus Mencuci Pakaiannya Membasuh Tubuhnya Dengan Air Dan Sesudah Itu Barulah Boleh Masuk Kepertemahan Inilah Yang Harus Menjadi Ketetapan Untuk Selama Lamanya Bagi Kamu Yakni Pada Bulan Yang Ketujuh Pada Tanggal Sepuluh Bulan Itu Kamu Harus Merendahkan Diri Dengan Berpuasa Dan Janganlah Kamu Melakukan Sesuatu Pekerjaan Baik Orang Israel Asli Maupun Orang Asing Yang Tinggal Di Tengah Tengahmu Karena Pada Hari Itu Harus Diadakan Pendamaian Bagimu Untuk Mentahirkan Kamu Kamu Akan Ditahirkan Dari Segala Dosamu Di Hadapan Tuhan Hari Itu Harus Menjadi Sabat Hari Perhentian Penuh Bagimu Dan Kamu Harus Perendahkan Diri Dengan Berpuasa Itulah Suatu Ketetapan Untuk Selama Lamanya Dan Pendamaian Harus Diadakan Oleh Imam Yang Telah Diurapi Dan Telah Ditabiskan Untuk Memegang Jabatan Imam Menggantikan Ayahnya Ia Harus Mengenakan Pakaian Lenan Yakni Pakaian Kudus Ia Harus Mengadakan Pendamaian Bagi Tempat Maha Kudus Bagi Kemah Pertemuan Dan Bagi Mesbah Juga Bagi Para Imam Dan Bagi Seluruh Bangsa Itu Yani Jemaah Itu Itulah Yang Harus Menjadi Ketetapan Untuk Selama Lamanya Bagimu Supaya Sekali Setahun Diadakan Pendamaian Bagi Orang Israel Karena Segala Dosa Mereka Maka Harun Harun Melakukan Seperti Yang Diperintahkan Tuhan Kepada Musa Tuhan Berfirman Kepada Musa Berbicara Lah Kepada Harun Dan Kepada Anak Anak Dan Kepada Seluruh Orang Israel Dan Katakan Kepada Mereka Inilah Firman Yang Diperintahkan Tuhan Setiap Orang Dari Kaum Israel Yang Menyembelih Lembu Atau Domba Atau Kambing Di Dalam Perkemahan Atau Di Luarnya Tetapi Tidak Membawanya Ke Pintu Kemah Pertemuan Untuk Dipersembahkan Sebagai Persembahan Kepada Tuhan Di Depan Kemah Suci Tuhan Hal Hal Itu Harus Dihitungkan Kepada Orang Itu Sebagai Hutang Darah Karena Ia Telah Menumpahkan Darah Dan Orang Itu Haruslah Dilenyapkan Dari Tengah Tengah Bangsanya Maksudnya Supaya Orang Israel Membawa Korban Sembelihan Mereka Yang Yang Biasa Dipersembahkan Mereka Di Padang Kepada Tuhan Kepintu Kemah Pertemuan Dengan Menyerahkannya Kepada Imam Untuk Dipersembahkan Kepada Tuhan Sebagai Korban Keselamatan Imam Harus Menyeramkan Darahnya Pada Mesbah Tuhan Di Depan Pintu Kemah Pertemuan Dan Membakar Lemaknya Menjadi Bau Yang Menyenangkan Bagi Tuhan Janganlah Mereka Mempersembahkan Lagi Korban Mereka Kepada Jin Jin Sebab Menyembah Jin Jin Itu Adalah Zina Itulah Yang Harus Menjadi Ketetapan Untuk Selama Lamanya Bagi Mereka Turun Temurun Dan Haruslah Kau Katakan Kepada Mereka Setiap Orang Dari Kaum Israel Atau Dari Orang Asing Yang Tinggal Di Tengah Tengah Mereka Yang Mempersembahkan Korban Bakaran Atau Korban Sembelihan Tetapi Tidak Membawanya Ke Pintu Kemah Pertemuan Supaya Dipersembahkan Kepada Tuhan Maka Orang Itu Haruslah Dilenyapkan Dari Antara Orang Orang Sebangsanya Setiap Orang Dari Bangsa Israel Dan Dari Orang Asing Yang Tinggal Di Tengah Tengah Mereka Yang Makan Darah Apapun Juga Aku Sendiri Akan Menentang Dia Dan Melenyapkan Dia Dari Tengah Tengah Bangsanya Karena Nyawa Makhluk Ada Di Dalam Darahnya Dan Aku Telah Memberikan Darah Itu Kepadamu Di Atas Mesbah Untuk Mengadakan Pendamaian Bagi Nyawamu Karena Darah Mengadakan Pendamaian Dengan Perantaraan Nyawa Itulah Sebabnya Aku Berfirman Kepada Orang Israel Seorang Pun Di Antaramu Janganlah Makan Darah Demikian Juga Orang Asing Yang Tinggal Di Tengah Tengah Mu Tidak Boleh Makan Darah Setiap Orang Dari Orang Israel Dan Dari Orang Asing Yang Tinggal Di Tengah Tengah Yang Menangkap Dalam Perburuan Seekor Binatang Atau Burung Yang Boleh Dimakan Haruslah Mencurahkan Darahnya Lalu Menimbunnya Dengan Tanah Karena Darah Itulah Nyawa Segala Makhluk Sebab Itu Aku Telah Berfirman Kepada Orang Israel Darah Makhluk Apapun Janganlah Kamu Makan Karena Darah Itulah Nyawa Segala Makhluk Setiap Orang Yang Memakannya Haruslah Dilenyapkan Dan Setiap Orang Yang Makan Bangkai Atau Sisa Mangsa Binatang Buas Baik Ia Orang Israel Asli Maupun Orang Asing Haruslah Mencuci Pakaiannya Membasu Tubuhnya Dengan Air Dan Ia Menjadi Najis Sampai Matahari Terbenam Barulah Ia Menjadi Tahir Tetapi Jikalau Ia Tidak Mencuci Pakaiannya Dan Tidak Membasuh Tubuhnya Ia Akan Menanggung Kesalahannya Sendiri Terbenam Ia At Tidak Ia 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 Terima kasih.